Hai ala guys balik lagi channel aku kali ini aku bakal review pemakaian satu tahun dengan akun Alima ya untuk seri Alima dan ini adalah review jujur satu tahun pemakaian ya guys jadi ini adalah bluetooth speaker akom ya untuk tipe ini adalah model akom A5 bisa kalian lihat di sini ya Nah didistribusikan oleh PTU Global teknologi untuk alamannya ada di sini di Jakarta udah pakai ini mungkin udah hampir satu tahun dulu aku beli di bulan lima ya di bulan lima tahun lalu ya guys aku belinya dan so far menurut aku aku suka-suka aja dengan bluetooth speaker ini karena ini menurut aku bluetooth speaker yang bagus di kelasnya ya dibanding dengan yang lain Nah bisa kalian lihat ini tombolnya di sini ada untuk pencerahannya ini untuk kita set jamnya berapa di sini untuk manual kita bisa radio juga ya ya di sini ada tombol untuk dipercepat nah ini naikin volume ini turun volume di sini untuk pair bluetooth nya ya untuk tampilan awalnya ini sebenarnya ini standar aja nih bisa kalian dilihat di belakangnya itu ada dua untuk satu bass satu untuk stereo nya gitu ya untuk harganya tahun lalu dan tadi aku udah cek juga untuk harganya ini aku lihat dan kemarin masih sama dengan harga tahun lalu yang aku beli dan harganya cuman 110.000 guys 110.000 rupiah aja udah dapetin dengan ini bisa untuk alarm juga bisa untuk jam dan udah dengan speaker dan ini menurut aku udah Ultra bass ya udah Ultra bass ya dan ini bagus banget dengan harga ada 110.000 doang guys ini bukan aku promosi tapi ini hanya review jujur ya pemakaian satu tahun guys Oke Iya jadi enggak usah cang cincung lagi langsung aja kita coba konekin ya Hai dengan bluetooth agak enggak kelihatan ya kalau disini ya Hai kita harus pair dulu langsung kita hubungin akom A5 ya oke kita buka YouTube music YouTube music kita NCS NCS on and on ini wajib karena lagunya mantep Hai nah jadi lagunya bisa digedein dari sini dari HP ada volume dari HP ada volume dari HP ada volume ya ketika Michael Terima kasih telah menonton Dan ini volume nya bisa sampai 16 paling mentok Tapi kegedean kalau aku gedein lagi Terima kasih telah menonton Untuk kendala sih So far pemakaian untuk penggunaan Di hp akom ini Cukup sangat bagus ya menurut aku Karena Tidak ada kendala Dalam pairing nya juga bagus Tapi ada satu masalah Ketika kita pairing di laptop Masalahnya apa tuh guys Masalahnya adalah Dimana Ketika kita pairing dengan laptop Akom ini kadang suaranya Itu mengendap Nah aku gak tau itu masalahnya Kenapa Boleh ditanyakan langsung oleh akom ya Boleh langsung aja aku buktiin Dengan masalahnya Iya Kita konekkan dulu ya Untuk Ke laptop Kita Close dulu bluetooth nya Iya Langsung aja dari laptop Kita buka bluetooth ya Bluetooth Iya langsung aja kita konekin Untuk akom di bluetooth nya ya Ini akom nya Kita taruh di depan Yuk Kita konekin akom A5 Nah itu udah konek ya Sekarang kita buka youtube Ya kita coba buka youtube NGS NGS Oke jadi kita coba Dan musik yang sama Volumenya kita Jadiin 10 juga Nah dia Kalau yang di laptop Bedanya itu Volume ini Sama dengan volume di laptop Bisa kalian lihat ya Karena aku Ya Kita pencet disini aja Volumenya nyatu Beda dengan di hp Di hp punya ada Volume di hp Dan ada volume disini Jadi ada dua Bisa digabung Gitu Beda dengan yang di laptop Ini Volumenya nyatu Gitu Oke kita coba aja Langsung lagu yang sama ya Suaranya bisa kalian lihat ya Mendam ya Tapi di awal aku Laku pemakaian dengan laptop Gak ada masalah sih Tapi udah lama-lama Aku gak tau kenapa Tapi lama-lama Dia mendam Padahal dulu pertama aku beli Gak kayak gitu nih Nah bisa kalian lihat Kedengeran ya Suaranya mendam Ini pemakaian cuma Untuk di laptop Yang kayak gini Kalau di hp Gak Normal-normal aja Kedengeran banget ya Suaranya mendam Dan jelet Oke kita coba Disconnect Ya Kita coba lagi Yang di hp nya tadi Ya Oke Kedengeran ya Beda Nah itu Adalah review Jujur aku Baik Boleh Itu kalian nilai sendiri Gimana Baik dan buruk Tapi so far Aku cukup Senang ya Menggunakan Bluetooth speaker Akom ini Mantap Itu adalah Review dari Speaker Bluetooth Ya Bluetooth speaker Akom Dengan harga Rp110.000 Doang guys Ya guys Jangan lupa Like video ini Dan jangan lupa Subscribe channel ini Ya Agar aku Bisa terus Review Barang dengan jujur Guys Alright guys See you Lupa